Intro Beginilah suasana dari acara Penta Santri Cerdas. Wah tampak ramai dan adik-adik yang hadir sangat berantusias sekali ya untuk mengikuti acara ini. Ada yang tidak biasa? Dilakukan oleh setiap acara. Kali ini MC dari acara Penta Santri Cerdas bersama Al-Quran ini adalah tiga orang anak-anak. Wah mereka luar biasa ya, masih kecil sudah berani tampil membawakan acara yang seperti ini. Yang lebih hebatnya lagi, mereka menggunakan tiga bahasa. Puji, syukur, kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena jenikannya dan karunianya bisa dapat berkumpul di tempat yang penuh bermanfaat. Insyaallah. Acara Penta Santri Cerdas bersama Al-Quran. Yayasan pesantin terpadu dan almasale Jambi 2 November 2014. Acara ini dihadiri oleh Santri, Santri Wati Quran Hadis Kindergarten dan Quran Integrate School kurang lebih berjumlah 200-an beserta ayah bunda mereka. Dan dihadiri juga oleh tokoh masyarakat Jambi yaitu Haji Arminah Patiroy SH. Beliau adalah orang tua angkat dari Ustadz Haji Hasbulo Ahmad dan juga donator yang banyak memberikan bantuan terhadap pengembangan dan pembangunan YPT Darn Almas Saleh Jambi. Juga dihadiri oleh tokoh masyarakat sekitar yaitu Bapak Haji Hardani Rusli dan Ketua RT07 Rawasari Bapak Haji Marzuki Muhammad. Kemudian juga menampilkan dari Santri, Santri Wati Quran Integrate School Quiz. Dari hafalan Jus Amah, salawat dan puisi rindu rasul, da'i cilik bahasa Indonesia oleh tiara dan bahasa Arab oleh safna, hafalan hadis dan hafalan doa dan ibadah praktis. Acara dimulai dengan bacaan Al-Quran oleh Muhammad Habibi Bafadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya Janganlahkah Berjalan di tempat ini Dengan sombong Alhamdulillah Alhamdulillah Tua bunga Bapak ayah Adanya Tahukah Dijakin dengan Kakenya Sesuai Adat Yang ada Disusui Halimah Tanah Tahun Usianya Dua peti Bunga Kuda Inilah Kisah Sama Sud Yang penuh Suka Duka Inilah Kisah Sama Sud Yang penuh Suka Duka Oh Penuh Suka Duka Oh Penuh Suka Duka Baca hadis tentang Sesama Muslim Bersaudara Bismillah Alhamdulillah 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 Un Baca hadis tentang Artinya Barang Siapa yang tidak menyayangi Maka akan tidak disayangi Baca hadis tentang senyum adalah Ustadz Haji Hasbullah Ahmad dalam sembutannya mengatakan YPT Dar Amas Saleh insya Allah berusaha menyiapkan generasi emas Qur'ani yang saleh berakhlak al-karimah, berilmu, mandiri, cerdas dan kreatif Ustadz Haji Hasbullah Ahmad yang juga merupakan pendiri YPT Dar Amas Saleh mengatakan Akan terus berbenah diri dan insya Allah tahun depan akan dibangun bangunan permanen gedung Qur'an Center for Kids Yang akan membina, membimbing dan mengajarkan anak-anak senang, cinta, cerdas dan berakhlak dengan Al-Quran Maka beliau pun berharap bantuan ikhlas dari masyarakat dan donator yang mau berimpak dalam mensukseskan pembangunan Qur'an Center for Kids Yang insya Allah berlokasi di Musa Indah III, Rawasari, Kota Baru Bapak Tua Tungganai yang hadir di sekitar yayasan kesantren terpandar Al-Quran Mas Saleh Bapak Tua khusus saya hadirkan orang tua saya atau orang tua saya dan subhanallah Bapak Ibu Karena beliaulah makanya saya mampu dan berbuat hari ini di hadapan kita semua Ini orang tua kami Bapak Haji Armin al-Fatiro S.H dalam keadaan begini pun beliau sanggup hati bersama kita semua Alhamdulillah Dalam keadaan begini beliau bisa hadir bersama kita Makanya selalu kita sisirkan mudah-mudahan beliau sehat Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk ayah bunda, ibu bapak, ayah anda kami Haji Armin al-Fatiroid, Bapak Ketua Irti Serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Hari ini Kena 3 bulan atau jatuhnya pas Muharram 3 bulan anak-anak kita belajar di sini Wabil khusus yang TK Kemudian juga yang kuis Kalau TK namanya Agak Inggris sedikit Biar menadbek, biar menginternasional Kenapa demikian? Karena saya pengen bahwa ternyata Al-Quran itu jangan dianggap lokal Tapi juga internasional Jangan dianggap Al-Quran itu cuma untuk baca doa ketika dekat dengan makanan Al-Quran juga bisa digunakan untuk memajukan Indonesia dan anak-anak kita Maka saya pakai bahasa Inggris Ya, dengan orang yang menggunakan bahasa Inggris Kita pun juga menggunakan bahasa Inggris Dan insya Allah anak-anak kita pun walaupun kasar mereka pun kita ajarkan bahasa Inggris Bapak-bapak yang dirahmati Allah Kami tidak mengajarkan anak dengan serius Tapi kami mengajarkan anak dengan gembira Sekali lagi Kami tidak mengajarkan anak dengan serius sekali Kami mengajarkan anak dengan gembira Lalu kegembiraan itu masuk dalam otak mereka Insya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.